Timnas Indonesia U16 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U16 2022 dengan menghadapi Filipina di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada Minggu 31.7. Berikut jadwal laga tersebut, pertandingan ini akan berlangsung mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga ujian, sebab ini adalah laga internasional pertama bagi sebagian besar pemain Timnas U16 Asuhan Bima Sakti. Sebelum tampil di kejuaraan ini Garuda Asia, sebutan Timnas U16, hanya menjalani tiga pertandingan uji coba lokal. Dalam tiga pertandingan ini Timnas U16 total menceploskan 12 gol. Meski terbilang cukup subur, hasil ini tak bisa menjadi ukuran. Pasalnya lawan yang dihadapi adalah pemain-pemain di tingkat regional. Timnas U16 tak melakoni laga internasional selama masa persiapan. Pada saat yang sama Filipina datang ke Sleman dengan kepercayaan diri yang tinggi. Meski tidak bisa bersiap dengan optimal, sama seperti Indonesia, mereka yakin bisa membuat kejutan. Selama perhelatan Piala AFF U16, Indonesia dan Filipina telah bentrok 4 kali. Hasilnya Timnas U16 memenangi semua duel tersebut. Bahkan rekornya adalah melesakkan 20 gol tanpa pernah kebobolan. Kemenangan terbesar Timnas U16 atas Filipina tercipta pada 2018. Ketika itu, Bagus Kahfi dan kawan-kawan menang dengan skor 8-0 di Sido Arjo. Kemenangan terbesar kedua tercipta pada edisi perdana pada 2002, yakni 6-0. Karenanya Timnas Indonesia U16 diprediksi bisa meraih kemenangan. Hasil positif pada pertandingan ini sekaligus bisa menjadi modal untuk laga kedua melawan Singapura pada tanggal 3 Agustus di Maguwo Harjo. Terima kasih telah menonton!